Yo what's up everybody welcome back again to my channel Egy4Z Yo what's up everybody welcome back again to my channel Egy4Z Oke guys so kembali lagi kita di game Harem King Dan kali ini kita akan memainkan episode terbarunya yaitu episode keempat Btw ya guys ya oke Jadi sebelumnya gue mau minta maaf kalau seandainya telat banget baru bisa di upload sekarang Dikarenakan waktu itu gue baru pulang komifuro lelah banget dan kebetulan juga ini game Harem Kingnya Rilis pas waktu gue ketika lagi ada di tanggerang di acara komifuro Btw oke Ya sudah tidak usah berlama-lama kita langsung mulai bro Oke so kita akan memasuki episode keempatnya yang berjudul Night Swim Setelah kejadian yang tidak menyenangkan ada kalanya kita perlu sesuatu untuk menghilangkan penat Salah satunya adalah dengan berenang di malam hari oke Seperti biasa 15 key kita buka untuk episode ini ya Oke kita langsung mulai play Nah kira-kira ini apa yang bakal terjadi dari judulnya Night Swim Berenang malam-malam kok iso gitu ya kan Oke kita mulai Melanjuti kisah sebelumnya Oke Hari berikutnya di kampus Pas lo ngasih tau Ubay senior mau latihan Dia ngajak lo buat nonton Lo berdua pun sampai dan langsung duduk di tribun untuk melihat tim utama senior latihan Ternyata saat lo sampai dan duduk latihannya udah hampir selesai Hanya tinggal beberapa menit lagi waktu yang ditunjukkan di papan waktu Ya kan telat kita si Ubay Tinggal 3 menit lagi kelar latihannya ini Hah 3 menit juga lumayan lah Bay Seenggaknya kita bisa Seenggaknya kita jadi bisa lihat tim utama main Eh Dit liat dah di pinggir lapangan no Julia Dit Julia Waduh Baru juga mulai udah dikasih isu guhan aja yang bening-bening kesukaan gue Lo melihat ada Julia di pinggir lapangan Sedang ngobrol dengan cowok yang tampaknya gak asing Hah siapa Hai Julia Oh si ini Revan Iya yang waktu 2 episode yang lalu kok gak salah tuh Yang setelah Adit menang lawan si 2 senior yang resek Itu lupa gue siapa namanya Hah Itu cowok yang kemarin kan ya Apa jangan-jangan itu senior yang dibilang sama Julia Panggil gak nih Dit Kangen udah lama gak ngobrol sama Julia Hih lih Emang lu doang Gue juga kali Lanjut banget lu Baru juga tempoh hari ketemu Julia Yaelah lu kagak tau banget orang kangen lu mah Panggil aja ye Jangan dah jangan Lagi ngobrol itu dia kayaknya Gak lama lu melihat Julia keluar dari lapangan Ya pergi kan tuh dia Ya berarti emang lagi sibuk dia bay Biarin aja gak usah diganggu Ah gak asik lu mah Hah Eh Perhatian lu teralikan begitu melihat Reska dan Agus Ada di pinggir lapangan Mereka sama sekali gak memakai seragam basket Oh iya Reska sama Agus ya yang resek itu Yang di kalahin sama Adit sama Ubay itu Dan mereka terlihat duduk dengan tampang yang lemas Eh bay Lihat dah Itu mereka kagak latihan Lah iya ya Mereka juga kagak pake jersey tuh Lagi sakit tali ya Yaelah masa sakit kompakan gitu bay Eh iya juga ya Terus ngapa dah tuh mereka kagak ikut latihan Hmm Cedera kali Kayaknya kena skors habis kalah dari junior Gak tau ah bukan urusan gue juga Nomor 2 lah Kayaknya kena skors dah Kayaknya kena skors habis kalah dari junior Hahaha Eh Hahaha Iya Iya bener anjir Gue rasa mereka gak boleh latihan Gara-gara kalah dari kita Hahaha Eh Bay Bay jangan kenceng-kenceng bay Padahal nengok semua itu Hahaha Pantes aja Muka mereka keliatan lemes gitu kan Bener-bener dah Abis kalah dari junior langsung di skors Parah banget Hahaha Di luar dugaan lo reaksi Ubay terlalu lebay Dia tertawa terbahak-bahak sambil teriak Ya namanya juga Ubay Udah pasti lebay gitu ya kan Hahaha Sampai-sampai orang di lapangan langsung berhenti dan menatap kalian berdua Bay Buset dah Udah kenapa ketawanya Pada kesel tuh ngeliatin lo Lo menatap ke lapangan dan melihat ada satu orang yang lo kenali wajahnya Siapa Dia sedang menatap lo sinis Genta Oh ya 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 ada Ya waktu itu kan tiga orang tuh kan ada si yang temannya si Revan juga ini Hah Eh itu kan orang yang kemarin juga Belum sempat selesai lo berpikir Orang itu tiba-tiba melemparkan bola basket dari jarak yang sangat jauh ke arah lo berdua Waduh Hah Bola itu meluncur sangat deras ke arah lo Tangkap bolanya Menghindar Jadikan Ubay tameng Tangkap dong Dengan sigapnya lo langsung memasang posisi siap untuk menangkap bola itu Slap Lo berhasil menangkap bola itu dengan sempurna Fiuh Untung refleks gue bak Eh Tiba-tiba lo merasa ada yang aneh dengan tangan lo Ada sensasi panas dan perih di telapak tangan lo Waduh Kenceng banget berarti dilemparnya Tunggu Kok gak salah tadi katanya kan Si Ubayama Adin kan di bangku penonton kan Lo pun melihat kedua telapak tangan lo Hah Lah merah Woi Siapa nih yang ngelempar bola Main basket tuh ngelempar kering bukan ke penonton Waduh Ubay dong ngegas dong Tiba-tiba Ubay berdiri dan berteriak dari sebelah lo Hah Turun lo berdua Waduh Masalah ini mah Oh jadi lo yang ngelempar Punya masalah apa lo sama kita Baik Udah baik Gak usah nyari masalah Paling dia gak sengaja ngelempar ke arah sini Kagak bisa dit Jelas banget itu sengaja dilempar ke sini Kagak terima nih gue Ubay langsung berjalan turun dari tribun menuju ke lapangan Mau gak mau lo pun mengikutinya di belakang Ada masalah apa bro Kalau kagak suka mah ngomong aja Hmm Cowok itu hanya menatap kalian berdua dengan tajam ya Lo pun melihat di belakang cowok Tepat di pinggir lapangan itu ada dua orang cowok yang kemarin Salah satu dari dua cowok itu langsung berjalan mendekati kalian Bimo Res Jadi dia berdua yang kemarin ngalahin lo Iya bang Oh ada juga si Reska Yang dikalahin sama si Adit Lo senior mereka Emang kenapa kalau gue sama Adit ngalahin mereka Lo gak terima gitu Kalau gak terima Kita dua vs dua lagi aja lah Ayo Buju buset Nih anak dong Lo gak ngeliat sikon Lo aduh Ini sih namanya Ubay yang cari masalah sih Kalau gue bilang ya Eh Baik Lo gila Mau nantang senior lagi Lo berbisik sambil menyenggol lengan Ubay Tenang aja Adit Paling modelnya sama kayak Reska Kayaknya enggak sih kalau gue bilang Cuma model gertak doang Kok gue gak yakin ya Sama Adit Gue juga gak yakin Adit Kayaknya kali ini bad Kenapa lo berdua diem Takut lo Waduh Woy Lu Wah ini cari masalah nih anak nih Eh Hah Hahaha Hahaha Oke Ayo kita mulai aja langsung Gak perlu dua vs dua Lo berdua lawan gue aja Hah Eh Sialan Gue diremehin lagi Gue sendiri aja cukup Buat lawan lo berdua Wuh Udah deh Gak usah kebanyakan gaya Lo ngajak dua vs satu Biar ada alasan aja kan Kalau kalah Hah Wah si Adit pun kepancing Ikut manas-manasin seniornya Nah iya bener tuh Nah iya bener tuh Kalau takut bilang aja dari sekarang deh Daripada lo berdua kalah sama junior Makin malu yang ada Lagi-lagi lo melihat dua orang itu saling bertatapan Lalu mereka tertawa Anak begini emang harus dikasih pelajaran dulu dah Lo berdua siap-siap deh Lima menit lagi kita tanding Dua vs dua Kedua cowok itu langsung berjalan ke pinggir lapangan tanpa bilang apapun Lo dan Ubay pun bersiap untuk tanding dengan mereka Oke Oke lagunya kayak lagu yang kemarin kita tanding Setelah dipinjamkan jersey basket oleh tim junior Di tengah-tengah lapangan Lagi-lagi lo harus berhadapan dengan senior Kini di depan lo ada dua orang senior Yang tampaknya lebih jago dari yang lo lawan kemarin Mereka berdua menatap lo dengan tajam Hmm Hmm Hah Bye Ini kayaknya mereka gak kayak Reska sama Agus deh Ah sama aja dit Pasti sejenis kayak mereka Sama-sama ngomong doang Hmm Yakin banget Pede banget si Uba ya Gue malah gak yakin cuy Udah lo tenang aja Kalo kemarin kita bisa menang Sekarang juga pasti bisa Ya Gak salah sih percaya dirinya tinggi Tapi Lo liat dulu dong yang lo hadapi siapa gitu Gue mencium ada aura-aura Kayaknya mereka nih Lebih kuat daripada si Agus sama si Reska nih Mendengar perkataan Ubay Lo jadi dapat asupan semangat lagi Buat melawan mereka Mereka memberikan bola pada lo Artinya kini giliran lo dan Ubay yang menyerang duluan Peraturannya masih sama Siapa yang bisa nyata tiga angka duluan Dia yang menang Ayo mulai dit Hmm Lo hanya mengangguk lalu mulai meneribul bola Kini lo berhadapan langsung dengan Bimo Dia menghadang di depan lo Sedangkan Ubay harus berusaha meloloskan diri dari penjagaan Genta Hmm Beberapa kali lo mencoba mengecoh Bimo Tapi dia sama sekali gak terkecoh Tapi itu yang lo harapkan Karena rencana sebenarnya adalah Hah Lo berlaga ingin bergerak ke kiri Tapi saat kaki lo melangkah Lo langsung mengoper bola lewat belakang tubuh lo ke arah Ubay Bye Yo Operan lo berhasil Ubay memegang bola dan langsung menekan masuk kepertahanan mereka Entah kenapa Ubay dengan mudahnya melewati Genta Yes Berhasil Ternyata levelnya emang sama kayak Res He Hah Lo melihat Bimo dengan tenangnya bergerak ke arah luar garis 3 poin Menjauhi lo Saat perhatian lo teralikan oleh pergerakan Bimo Tiba-tiba Plak Hah Eh Lo melihat Genta sedang terbang memblok bola yang dilempar Ubay ke arah ring Buset Tinggi banget lompatannya Bim Bukan cuma memblok bola itu Genta juga langsung menampar bola itu ke arah Bimo Sial Jadi dia udah tau posisinya Bersiap di dekat ring Blok operan bolanya Hadang Bimo Kita coba hadang si Bimo Dengan sekuat tenaga lo langsung berlari ke arah Bimo Tepat saat Bimo mendapatkan bolanya lo tiba di depan untuk menghadangnya Hah Hah Gue harus jago Gue harus jaga Dia pasti bakal lari lewatin gue Hmm Tiba-tiba Bimo melemparkan bola ke arah ring Serak Bola pun masuk satu angka untuk Bimo dan Genta Sorak-sorai suara penonton terdengar menyambut angka yang dicetak oleh Bimo Hah Sial Gampang banget dia nyetak angkanya Santai Dit Baru satu angka ini Kita masih bisa menang Ubay tiba-tiba sudah ada di samping dan menepuk kundak loh Iya Pokoknya kita harus menang Santuy Pasti menang kok Semua pun kembali ke posisi masing-masing Kalian berempat saling berhadapan di dekat garis tiga poin Hmm Ayo dong serius Katanya lu berdua jago banget Hah Buat ukuran junior sih lumayan Tapi gak bakal nembusti minti Ah Banyak omong lu berdua Ntar pas kalah malah diem kayak temen lu kemarin Buset dah Ubay Hmm Jago ngomong juga ternyata lu Kita kelarin sekarang aja bin Setuju gua Tuh bola lu Bimo mengoper bola ke arah Ubay Sementara Ubay menribul mencoba melewati Genta Lu mencari posisi kosong di sisi kiri lapangan Ubay mencoba melewati Genta dengan berbagai macam gerakan gocekan Tapi dengan mudahnya Genta dapat merebut bola dari Ubay He Hehehe Anjir Gampang banget kerebutnya Lu bersiap untuk mengejar dan menghalangi Genta Tapi anehnya Genta malah berjalan dengan santai ke arah lu Hah Kayaknya temen lu gak bisa ngelewatin gua deh Nih lo coba Genta mengoper bolanya ke arah lu Hah Wah anjir Ngeremehin kita loh Kini kalian pun berhadapan satu lawan satu Di depan lu Genta sudah mengulurkan tangannya hendak merebut bola dari lu Tapi lu yang melihat itu langsung memutar badan membelakanginya dan menghalanginya Hmm Boleh juga refleks lu Sial Gua harus lewat nih Gua gak mungkin oper ke Ubay lagi Posisi dia udah ketutup git Plak Tanpa lu sadari Genta berhasil menepuk bola lu dari belakang Lalu dengan cepatnya dia berlari ke depan lu dan mengambil bola itu Ah Hahaha Jangan bongong aja dong Kerebut kan jadinya Nih coba lagi Lagi-lagi Genta memberikan bola ke arah lu dan dia bersiap di dalam garis dua poin Buset Dipoin dong Dikasih poin dong adit sama Ubay Sial Gua diremehin gini Ayo coba lewatin gua lagi Hmm Lu bergerak ke kanan dan ke kiri untuk melewati Genta Tapi kemanapun lu bergerak Genta selalu berhasil mengikuti dan menghalangi lu Gimana cara gua lewatnya kalau begini Dit Lu melihat Ubay yang entah gimana caranya sudah lolos dari Bimo Kini dia berlari di depan Bimo menuju ke arah ring Kesempatan ini Lu mengoper bola itu ke Ubay Dia pun berlari ke arah ring dan melompat hendak melakukan slam dunk Tapi lu yang udah tau apa yang dipikirkan Ubay Langsung berlari juga ke arah ring Dan dugaan lu tepat Saat di udara Ubay langsung melemparkan bola ke belakang Sekarang giliran gua nih Hiat Hehehehe Lu menoleh ke arah samping dan melihat Genta sudah sempat Sudah lompat juga tepat di sebelah lu Oke Cepet banget Bola berhasil diambil oleh Genta yang tangannya jauh lebih panjang dibandingkan lu Dengan sangat mudah dia melanjutkan slam dunk yang gagal lu lakukan Braat Satu angka lagi untuk Genta dan Bimo Waduh 2 poin udah Gua menebak kayaknya di episode ini kayak kalah sih mereka nih Si adit sama si Ubay Lu cuma bisa bengong melihat aksi gak masuk akal dari Genta barusan Badan segede gitu Tapi gerakannya lebih cepet daripada gua Dalam keadaan shock seperti itu Lu juga harus melihat semua orang bersorak menari yakin sama Genta Genta dan Bimo pun menghampiri lu yang masih bengong Masih sanggup Mending lu nyerah aja deh Daripada gak punya muka buat nongol di lapangan lagi Pertandingan belum selesai Di kamus gua gak ada kata nyerah Oke oke gua kalah Jangan gitu juga dong Pertandingan kan belum selesai Pertandingan belum selesai Hah Wah gua suka nih semangatnya Ayo Bim kita beresin Bimu mengangguk cepat Lalu pertandingan pun kembali dimulai Lagi-lagi bola diberikan Genta ke arah lu Kali ini lu dan Ubay mencoba untuk lebih serius lagi melawan mereka Beberapa kali passing kalian lakukan untuk mengeco mereka Tapi usaha lu sia-sia Kalian sama sekali gak bisa melewati mereka Sialan Mereka sama sekali gak bisa dilewatin Ayo dong mana semangat lu yang tadi Masa udah nyerah aja sih Emosi lu makin memuncak melihat Genta dan Bimu yang masih terlihat santai Tapi tetap gak bisa lu lewati Dit jangan kepancing Fokus dit Hah Iya iya gua gak boleh kepancing sama mereka Fokus dit fokus Lu pasti bisa Lu terus-terusan mencoba melewati Genta Ke kanan ke kiri semua gerakan pun udah lu coba Tapi gak ada satu pun yang berhasil Bukannya maju Lu malah ditekan untuk mundur dan semakin mundur lagi Kasialan Kenapa susah banget dilewatinnya sih Langsung sud aja Blok pake badan dan maju dikit-dikit Oper ke Umbai Dan lewati Genta Langsung sud aja kali ya Gak ada cara lain Kalo gua gak bisa lewatin gua harus sud Gua harus sud aja Lu pun melompat Gak melakukan jumpsuit dari luar garis 3 poin Tapi Genta langsung melompat Sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi Tepat di depan lu Hah Sial Tinggi banget Gua harus lempar lebih tinggi lagi Dalam posisi yang gak Yang gak enak itu Lu melemparkan bola ke arah yang lebih tinggi dari Genta Ayo lewat dong Bola itu berhasil melewati Genta Walaupun sempat terkena ujung jarinya Kini bola itu meluncur ke atas Meluncur deras ke arah ring Semua orang terdiam menunggu Apakah lemparan lu akan masuk atau tidak Eh Hah Eh Masuk Masuk Ayo masuk Brat Sayangnya bola itu menabrak ujung kanan ring Dan memantul ke arah pinggir lapangan Ya Bola yang meluncur deras ke arah pinggir lapangan Hendak mengenai seseorang yang sedang menghadap ke belakang Gawat Saat bola itu sudah hampir mengenai orang itu Tiba-tiba tangannya terangkat ke atas Dan menangkap bola itu tanpa melihat Aduh Siapa Oh si Revan Hah Eh Van Bolanya dong Tanggung nih satu angka lagi Tanpa menoles sedikit pun Tiba-tiba dia melemparkan bola itu ke belakang Serak Dari jarak yang sangat jauh itu Dan tanpa melihat dia berhasil memasukkan bola ke ring Waduh Ini Kan Apa yang gue bilang bener kan Revan ini yang perlu kita waspadain cuy Eh Semua orang langsung berteriak kagung pada lemparan cowok itu Sementara itu lo dan Ubay cuma bisa bengong melihat hal yang miss mustahil itu Genta pun mengampir lo yang masih bengong Gak usah khawatir Yang tadi gak dihitung ya Revan kan gak ikut main Nih bola lo Ulangin deh Iya Lo yang udah kehilangan semangat Lihat skill dari tiga orang itu Jadi gak konsen mainnya Saat lo menribul bola Bimo dengan mudah merebut bola itu Dan langsung memasukkannya ke ring Lo berdua kalah telak dengan skor 3-0 Waduh Kalah kan Hahaha Gampang banget Hahaha Gue saranin sama lo berdua Gak usah banyak bacot Kalau skill gak ada Ah Tadi kebetulan aja lo berdua men Baik udah baik Kita udah kalah Ya sebenernya pencetus Permasalahannya sebenernya si Ubay sih Ya Adit kayaknya gak ada ikutan sih Kalau gue liat-liat dari tadi Mending kita cabut aja dah Hah Nah iya Nah iya mending lo cabut aja lah Pecundang kayak lo berdua cuma ngerusak pemandangan doang disini Waduh Kasar ya bang ya Hubay udah mengepalkan tangannya dan siap untuk memukul Bimo Tapi lo berusaha untuk menenangkan Ubay Bay Udah baik Ayo cabut aja baik Eh Lo pun mundur membawa Ubay dari hadapan mereka berdua Tapi baru berjalan beberapa langkah Lo dihentikan oleh Bimo Woy Enak aja main pergi lo Balikin tuh jersey Lo berdua gak pantas pake jersey kampus Eh iya ah Bawel banget sih lo Yee malah ngelawan Apa lo Mau ngajak du Bye bye Udah Jangan diladenin bye Iya bang Kita balikin jerseynya Good Gitu baru bener Gak usah songong sama senior Walaupun lo juga kesel Tapi lo gak bisa apa-apa sekarang Ya udah Kalian udah gak bisa ngapa-ngapain lagi cuy Lo dan Ubay pun berjalan menuju ruang ganti Saat berjalan lo melewati cowok tadi Dia pun menatap lo dengan tajam Oh si Revan ya Nah ini Ini bakal jadi sayangan berat adit Kalau gue bilang di tim basketnya Seniornya ya Kalian berdua pun melewatinya begitu saja Tapi hanya dari menatap matanya Lo sadar kalau dia itu bukan orang biasa Lo bisa merasakan tekanan yang sangat besar darinya Akhirnya setelah kalian mengembalikan jersey kampus Kalian pun keluar dari lapangan Oke So adit dan Ubay kalah telak dinya Di luar lapangan Lo dan Ubay berjalan menuju ke arah parkiran Sialan Baru menang gitu aja udah belagu banget Mentang-mentang senior Kalau bukan gara-gara lo tahan Udah gue tonjok itu orang Nah udahlah bay Lagian kita kan emang udah kalah Wajarlah kalau mereka sombong Ya tapi gak bisa gitu dong Pakai ngatain pecundang segala Sialan Kalau di luar rumah udah abis itu orang Udahlah gak usah diperpanjang Kita kan udah kelarin masalahnya lewat tanding basket tadi Dan hasilnya kita kalah telak Jadi anggap aja masalahnya udah selesai Hah lomah kebangetan banget Sabarnya Gue yakin masalahnya belum selesai Gue tau banget Orang kayak mereka gak bakal puas Kalau cuma ngalain kita di pertandingan doang Eh Nah Udah lah Udah gak usah kesel gitu Percaya aja udah sama gue Mereka gak bakal ngapa-ngapain kita Hah lomah kebangetan polos Anaknya Kurang keras hidup lo dit Ah Yeay Dia belum tau Ubay belum tau Lu bilang hidup si Adit kurang keras Waduh Mendingan lu cek dah Keadaan si Adit di season 1 season 2 bagaimana Lu kalau gue rasa pun Ubay pun gak akan bisa kayak Adit Kalau gue bilang mah Dia gak tau aja Gue pernah di penjara Ya nah itu Bela-belain di penjara Demir ini ya Dit Di season 2 Yeay Udah sana Mending lu balik dah bay Ngapain lu malah ngikut gue ke parkiran Hah Nah iya ya Aduh Jadi jauh kan ke gerbang belakang Yaudah Gue balik dah ya Kalau ada apa-apa Bilang gue aja Ya bay ya Lo pun berpisah dengan Ubay Dia berbalik dan menuju gerbang belakang Sesampai di parkiran lo langsung menuju tempat lo menaruh motor Tapi begitu lo sampai Lo malah gak melihat motor lo sama sekali Hah Lah Motor gue kemana Perasaan tadi gue taruh sini deh Lo mengedarkan pandangan Tapi motor lo sama sekali gak terlihat Nah lo Masalah lagi Motor Adit hilang Masa hilang sih Ikhlasin Lapor polisi Tanyain ke Satpam Ya kali motor hilang diklasin Tanya Satpam dah Lo pun ke pos Satpam di depan parkiran Sesampai disana Satpam yang tadi pagi terlihat lagi menghitung uang Lo segera menghampirinya Eh Buset Duitnya seratus ribuan semua Eh buset Satpam megang duit seratus ribu semua Wah Apa jangan-jangan dia habis menang Ah yaudah lah Gak usah gue sebut lah Emang jaga parkiran Emang jaga parkiran duitnya sebanyak itu ya Harusnya sih kagak ya Eh Bodoh ah Gak penting itu Fokus dit Motor lo kagak ada ini Misi pak Satpam Oke So Satpamnya Gak dilihatin mukanya Gue kira tadi ada karakter Satpam baru gitu ya Pengganti mamang ya Begitu mendengar suara lo Dia langsung buru-buru masukin uang yang tadi dipegang ke dalam saku celananya Hah Ada apa sih Ngagetin aja Idih Galak amat Saya cuma mau tanya Bapak lihat motor saya gak Hmm Dengar ya Disini tuh ada lebih dari 500 mahasiswa Hah Mungkin lebih dari separohnya tuh bawa motor Terus saya harus Terus saya harus gitu liatin motor kamu dimana Motor kamu aja Saya gak tau bentuknya bagaimana Heee Kok bapak malah ngegas sih Saya kan nanya baik-baik Pertanyaan kamu tuh ngeselin Udah tau motor banyak Mana saya tau motor kamu dimana Ya tinggal jawab gak tau aja Pake ngegas segala sih pak Hmm Udah lah kamu cari aja sana Saya sibuk Buset dah Songong ternyata satpamnya Petugas keamanan gak ada tanggung jawabnya banget sih Lah bantuin ayo Kok malah jadi marah-marah Ini yang paling atas yang paling bener nih Petugas keamanan gak ada tanggung jawabnya banget sih Hmm Ngomong apa kamu Saat pam itu kini melotot ke arah lo dengan tampang yang makin gak nyantai lagi Bapak ini petugas keamanan Tapi gak bisa jamin keamanan disini Kerjaan saya tuh bukan cuma jagain motor kamu Lagian emang kamu udah cari motornya Eh Udah dicari belum Belum sih Tapi kan Nah kan Cari dulu baru marah-marah kalo gak ketemu Kenapa jadi gue yang diomelin sih Apa? Masih mau marah-marah? Nyari aja belum? Udah marah-marah aja Kamu yang lupa naruh Saya yang kena Iya Ini juga mau dicari Yeay Niatnya mau apa malah dikenain balik Dit-dit Nasib lo dari dulu apa Saya gak pernah hilang sumpah Udah sono Ganggu orang aja Lo pun kembali ke area parkir dan mulai mencari motor lo Anjir Ada-ada aja sih ah Kemana sih motor gue? Saat lo merasa frustasi Lo menunduk sambil memegang kepala lo Tapi lo malah melihat ada sebuah petunjuk di tanah Hah? Apaan nih? Kayak bekas ban diseret Lo melihat jejak itu mengarah ke area belakang parkiran Apa jangan-jangan ini jejak ban motor gue ya? Karena penasaran lo mengikuti jejak ban itu Jejak itu terus mengarah ke area belakang parkiran yang sangat sepi Hampir sudah tidak ada orang yang lewat disana Hanya ada beberapa motor yang masih terparkir Masa sih motor gue pindah ke scene? Hah? Betapa kagetnya lo melihat motor lo ada di pojok parkiran Dalam keadaan rubuh dan banyak sekali lumpur yang menyelimutinya Buset Kerjaan siapa? Lo langsung berlari menghampiri motor lo Sorry guys Anjir Motor gue kenapa jadi begini? Dari jarak yang dekat lo baru sadar Kalau lumpur itu sangat bau dan berwarna hitam Sial Ini mah lumpur dari selokan Kerjaan siapa sih ini? Wih ada yang lagi ngais-ngais sampah nih Oke Kayak gue tau lah siapa ya Reska Oke Hah? Mendengar suara Reska lo menoleh ke belakang Lo melihat Reska Agus baru sampai di motornya Jangan gitu Res Motor itu bukan sampah si Agus Lo melihat ada bekas lumpur di ujung celana Reska dan Agus Kan? Sudah gue duga Ini dua makhluk songong ini memang paling sentimen sama Adit nih Kalau kalian tau nih Reska sama Agus nih Gue juga gak suka ngeliat mereka Kalau dibilang dua senior tadi ya Yang tadi dilawan sama Adit barusan Si Bimo sama si Genta Itu sebenarnya mereka itu ketrigger gara-gara Ubay sih sebenarnya ya Tapi kalau Reska sama Agus ini memang udah keliatan nyebelinnya dari episode 2 Kalau kalian tau Oh kerjaan mereka Bener kata Ubay Masalahnya gak bakal selesai di lapangan Ya iya itu Masalahnya gak bakal selesai di lapangan Dan sebenarnya Kalau gak gara-gara Ubay juga Gak bakal terjadi sih kalau gue bilang Ubay juga salah sih Loh itu motor Gue kira sampah ketutupan lumpur gitu Kurang ajar ini mah Gak usah ngehina lu Gak punya salah apa Gue punya salah apa sama kalian Diem aja dah Ya diem aja udah Res Melotot-melotot dia Ih takut banget dipelototin Ngeselin banget nih Si Agus sama si Reska nih sumpah Ngapa lu melotot-melotot gitu Lu berdua kan yang giniin motor gue Wits main tuduh-tuduh aja lu Motor lu jalan sendiri kali Pengen main lumpur Lagian kenapa kesel banget dah lu Motor butut lu itu kan emang pantes main lumpur begitu Yee kagak tau dia Tuh motor sudah menemani adik dari season 1 ya Gue tau perjuangannya kayak gimana ya Kalo perlu malu ikutin aja sana main lumpur Kali aja abis mandi lumpur Ada yang gift buat biaya kuliah ini Ini contoh kata-kata dari netizen Yang bikin gue kesel banget nih ya Kesel banget gue mau kata-katain ya Ini memang pernah ada sesuatu yang viral di tiktok ya I know that ya Biar gak jadi beban klub basket Ngeselin banget Sumpah Tangan emosi lu Langsung tonjok Reska Tontangin mereka berantem Tahan emosi lah Tahan emosi dit Sabar biar masalahnya gak makin panjang Sebisa mungkin lu menahan emosi Walaupun tangan lu udah begeter pengen nonjok mereka Wih 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 Tangannya udah ngepel gitu Gus Wih emosi dia Pengen tampol kita nih Ayo dong sini tampol sini Agus menunjuk-nunjuk pipinya di depan lu Wah songong kan Ini dua orang songong baru Kenapa kehidupanku selalu dipenuhi dengan orang songong gitu Mana berani dia Ntar beasiswanya dicabut Terus gak bisa kuliah Bang Sul Kalo di luar udah gua habisin lu berdua Bener juga lu Udah yuk ah cabut Gak kuat hidung gua Disini bawa banget Kurang ajar nih Aduh aku Jujur keperwakilan dit Kalo lu butuh bantuan untuk nonjok mereka Sebenernya gua siap dit ya Tapi gua sebel juga kalo udah bawa-bawa besis lu kayak gitu ya Sebel gua ngeliat mereka nih Iya pengen muntah gua deket-deket sampah kayak dia Wah si anjir Mereka berdua pun pergi ninggalin lu yang masih emosi Sialan Lu menendang tembok yang ada di dekat lu dengan sangat keras untuk meluapkan emosi Masulin banget asli Sialan Salah apa sih gua sama mereka Masa gara-gara di kalahin doang sampe segininya sih Lu pun mulai berjongkok dan membersihkan lumpur-lumpur dari motor lu sambil ngedumel Tapi tiba-tiba ada yang memegang pundak lu dari belakang Hah? Ehh Lu langsung menepis tangan itu sambil berbalik ke arah belakang Lu mau apa lagi sih? Hah? Ehh Julia Aduh maaf Gak tau Maaf ya Eh eh sorry Jul Gua gak tau kalo itu lu Gua kira tadi Lu kira siapa? Ehh Senior kamprek Jul Adalah orang ngeselin Enggak kok bukan siapa-siapa Jul Ehh Oke Kita gak usah cepu lah ya Kita bilang aja bukan siapa-siapa Enggak kok Bukan siapa-siapa Hah? Ehh? Loh dit Itu motor lu kenapa? Kok rubuh? Terus kok tur banget gitu sih? Ehh ini Kayaknya ada yang ngisengin Kayaknya jatuh sendiri deh Gue juga gak tau Jul Bilang aja dah jatuh sendiri Bilang aja dah jatuh sendiri Kayaknya jatuh sendiri deh Bisa panjang urusannya Kalo gua kasih tau ini kerjaan Reska sama Agus sih ya Jangan lah dit Kalo bisa Julia jangan sampe terlibat sih Nah itu Jangan ya Cukup Ya YTT aja lah edit ya Ya Gue usah Pokoknya jangan Jangan sampe Julia jadi beban lah nanti ujungnya Jatuh sendiri gimana? Kayaknya tadi gua standarinnya gak bener deh Makanya rubuh Hehehe Ya ampun lu ceroboh banget sih Tiba-tiba Julia berjongkok lalu membersihkan lumpur dari motor lu What? Eh lu ngapain Jul? Bersihin motor lu lah Eh gak usah Jul nanti tangan lu kotor Haha lebay banget Udah daripada lu jarang-jarang Daripada lu larang-larang gue Mending ayo sini bantuin bersihin motor lu Iya Jul Lu pun ikut membersihkan lumpur dari motor lu Hingga tinggal sedikit lumpur yang tersisa di motor lu Tapi lumpur yang ada di jok motor lu sulit sekali lu buang Karena sudah mulai mengering Eh Hah? Kayaknya yang itu harus pake air deh dit Udah kering gitu lumpurnya Ya juga ya Yaudah gua ambil air dulu deh Eh gak usah gua ada air kok Julia mengeluarkan sebotol air minum dari tasnya Loh tapi kan itu air minum loh Gak apa-apa lah dit nanti bisa beli lagi Tolong berdirikan motor lu dong biar gampang bersihin joknya Eh iya Jul Lu langsung mendirikan motor lu Julia pun langsung menyiram jok motor lu dengan air Sambil mengusap-ngusapnya supaya lumpur itu hilang Julia kenapa baik banget sih jadi orang Ih sumpah Yah gak ada yang salah sih dari Julia gua bilang sih ya ya That's why kenapa gua tuh bisa suka sama Julia ya Karena dia selain cantik Ramah dan kebaikannya itu Tulus banget loh Julia itu loh ya Makanya kalau ada satu cewek aja di dunia ini mirip sama Julia ya Pertemukan lah gua sama dia ya Gua saya Julia tapi yang mirip kayak dia ya Itu lah Tapi sayangnya kagak ada anjir Curhat gua ya Mau-mauan dia ngelapin jok gua yang kena lumpur selokan Itu kan bo banget Dah udah bersih deh sekarang Ya gak bersih-bersih banget sih Tapi ya lumayan lah Nanti sampe rumah tinggal lu cuci aja Iya makasih ya Jul Hehehe sama-sama dit Lo kenapa kok baik banget sama gua Jul Eh iya kok lo bisa ada di parkiran sih Jadi gua harus bayar berapa nih Waduh Kita Nomor dua kali ya Eh iya Kok lo bisa ada di parkiran sih Biasanya lo kan gabung motor Sebenernya gua nyariin elu Hah mau ngapain Makanya gua langsung ke parkiran aja Soalnya lo pasti bakal ngambil motor kan Eh Lo nyari gua kesini Hmm iya dit Hah Gua mau mastiin keadaan lo Lo gak apa-apa kan dit Waduh Alasan kenapa gua suka Julia Oke Perhatian banget Padahal dia bukan siapa-siapanya adit loh gitu loh Tadi gua liat Muka lo kecewa banget Pas kalah dari Genta sama Bimo Emang iya ya Jelas kecewa sih Ah perasaan lo doang itu Jujur aja dah Emang kecewa lah Ya jelas kecewa sih Di bantai gitu Gak ada perlawanan sama sekali Berasa bego banget gua Hah Tapi emang mereka Tapi emang mereka aja yang jago banget Gua sama Ubay yang belum ada di level mereka Hmm Lo jangan bilang gitu dong Lo sama Ubay juga jago kok Ya tapi gak sejago mereka Hmm Duh Lo gak boleh pesimis gitu dong Ya tapi kan faktanya begitu Ya iya sih Tapi tetep aja Gak boleh begitu Harusnya lo lebih semangat Buat latihan lebih keras lagi kan Nah ini Ini baru nih Dismangatin ya Biar kita Biar adik tuh gak Pesimis oke Hmm Hmm Gue ngerti Lo pasti butuh waktu Gue juga pernah kok di posisi lo Udah Daripada lo bad mood kayak gini Mending lo ikut gue yuk Hah Mau kemana Eh Ikut kemana Ada deh pokoknya Waduh Hah Lo sendiri aja deh Ya kasih tau dulu dong Gak dulu deh Jul Hah Kalo melihat dari moodnya adik sih Kayaknya gak dulu deh Gak dulu deh Jul Makasih tawarannya Tapi gue lagi gak mood Gue capek banget Butuh sendiri dulu gue Hah Justru itu Biar mood lo bagus lagi Mau ya Mau Kok dia maksa banget sih Ayo dit Kali ini aja Tapi gue gak bawa helm lagi Jalan bareng cewek lain Itungannya selingkung gak ya Capek gue jul Aduh Dit Gue cuma pengen bilang ya dit ya Jalan bareng cewek lain Itungannya selingkung gak ya Kalo menurut lo Ya Menurut gue sih Lo sudah kerana situ Gue melihat dari Episode 1 Episode 4 Sudah merana ke situ dit Sudah 50 60% Arahnya udah ke situ Aduh Ya kita bilang aja dah Tapi gue gak bawa helm Tapi gue gak bawa helm lagi Kan lo gak mau Kalo gak pake helm Kali ini gue bawa kok Jadi kali ini bisa bareng kita Waduh Niat Juliang ngasih unjuk helm Yang ternyata dari tadi Tergantung di tasnya Hah Dia singetnya bawa helm Cuma buat bareng sama gue Gimana Mau gak Aduh Gimana ya jul Bukannya gak mau Tapi gue bener-bener lagi bad mood Bawaannya mau pulang Terus rebahan Sampai ketiduran aja Ya dit Ayolah Gue jamin abis ini Lo gak bakal bad mood lagi deh Ya mau ya Masa lo tega sih Gue udah bawa helm gini loh Aduh Gak tega juga sih gue Biarin dia pulang Menteng-menteng helm gitu Ya itu dia dit Aduh andai aja beneran Ada cewek kayak Julia Satu aja gue minta Kayak Julia doang Ayo dong dit Kali ini aja Ya Mau ya Mau Yaudah deh ya Yeay Gitu dong Tanpa bilang apa-apa lagi Julia langsung naik ke motor lo Hah Ayo jalan Jangan liatin gue terus dong Eh Iya Lo berdua pun cabut dari kampus Ketempat yang Julia bilang Oke Mau kemana mereka Ketempat yang diYeah Ketempat yang di Ayo Jangan liyong Terima kasih.